Kalian sadar gak sih sebenarnya monster yang kita lihat dan temuin di game Monster Hunter itu sebenarnya adalah bagian atau kumpulan dari angka-angka yang diracik sedemikian rupa sehingga ngebikin monsternya jadi sangat natural. Nah, gimana sebenarnya matematika dibalik itu? Mari kita bahas di podcard kali ini. Oke, teman-teman sekalian. Welcome back to podcard. Podcastnya pemain Monster Hunter yang sering nge-card. Bersama saya, Dr. Monster. Waduh, penyebutan baru nih. Monster Hunter nerd yang sering ngebahas tentang Monster Hunter, terutama monsternya itu di tahap yang sangat detil-detil, kecil, dan kadang gak penting. Tapi padahal aslinya kalau main gak ada skill. Jadi gini teman-teman, monster itu didesain sedemikian rupa, tapi sebenarnya dibalik itu banyak matematika yang dikaitkan dengan monster itu sehingga kadang-kadang buat player-player yang ingin hunting itu lebih terukur, biasanya data-data itu akan sangat dibutuhkan. Nah, di dunia gaming biasanya ada orang-orang yang sering ngelakuin yang disebut dengan data mining ya, yaitu ngebongkar game filenya, kemudian mendata itu semua, kemudian mereka deskripsikan dalam bentuk tabel atau apapun yang mudah kita mengerti, sehingga hasil akhirnya adalah info-info yang berhubungan dengan apapun item, monster, map dari game itu. Nah, kebiasaanku dulu, terutama selagi main monster hunter game ultimate di Switch, itu tuh sering mencari website atau spreadsheet atau orang-orang yang mengcompile data-data tersebut, supaya kalau main tuh bisa hemat peluru, bisa lebih punya advantage lah ya dalam hunting, karena kekurangan dari skill. Jadi, agak dilawan sedikit dengan matematika nih, hitung-hitungan. Nah, maksudnya itu apa? Kita pindah layar dulu, jadi kali ini podcastnya agak beda nih, agak sedikit kayak kuliah nih ya. Oke, pindah ke sini. Nih, aku udah siapin. Sebelum kita masuk ini, apa itu motion value seperti yang ada di sini? Pertama, aku jelasin dulu, tadi kan monster itu adalah kumpulan dari angka-angka. Nah, angka-angka itu sebenarnya sebutannya adalah motion value, teman-teman, yang kita kenal di monster hunter. Apa itu motion value? Ini, track the state and velocity of animating values. Ya, intinya itu angka-angka yang mewakilkan variable tertentu lah ya, apa maksud tertentu dari gamenya. Kita kasih contoh, mari kita ambil di game, ini ya, ada website namanya Kiraniko. Jadi, kalian bisa cek apapun di sini mengenai item, monster, map, dan lain-lain, quest juga. Mereka ini mau compile secara detail. Nah, jadi kita kali ini ambil contohnya Brachidios. Brachidios itu sebenarnya nih, adalah seonggok data kayak gini. Hit data, body part, tanduk, kepala, body, kaki depan, kaki belakang, ekor, ujung ekor. Ini adalah motion value yang kita sebutkan tadi. Nah, apa artinya ini? Kali ini kita akan bahas apapun yang berhubungan dengan status ailment ya. Jadi, biar gampang aja ngejelasinnya, kita ambil contohnya di status ailment aja. Jadi, kalau kalian nyerang monster pakai senjata paralyzed deh, misalnya, atau blast, pasti nggak langsung kan ketika kalian mukul, tok gitu, masuk serangannya. Tapi kok nggak langsung paralyzed gitu? Kok nunggu berapa kali gitu? Terus kok udah kalau udah dikena paralyzed sekali, di paralyzed berikutnya kok butuh waktu lama gitu? Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Secara alami kita lihat, monster itu dia mengalami kekebalan tubuh terhadap serangan yang kita kasih ke dia. Pukul-pukul berapa kali, kemudian dia paralyzed selama beberapa detik. Setelah itu kita pukul itu lebih lama lagi, baru dia akan paralyzed lagi gitu. Kemudian setelah itu tuh kayak nggak ada paralyzed sekalipun, atau lama lagi mukulnya, kebanyakan mukul, baru akhirnya paralyzed lagi. Itu pun mungkin udah hunting 20-25 menit, mungkin baru dapat paralyzed ketiga atau keempatnya. Nah, seakan-akan ngebikin monster ini kayak makin lama makin kebal dia dengan serangan itu. Tapi yang terjadi adalah matematikanya, setiap monster itu dibekali dengan initial number dari abnormal status, teman-teman. Ini kalian cek di sini ya. Mosko kedapetan nggak ya ngemarnya? Dapet ya? Nih, ini berdasarkan gen 4, khususnya di game G.M.H. Gen Ultimate. Setiap game itu motion value-nya beda-beda, karena semua kan punya combo, punya attack number, punya pokoknya macam-macam perubahan di setiap game lah gitu, yang menyebabkan angka ini pasti akan berubah-berubah, dan sistemnya itu makin kompleks, makin kompleks. Kalau kita lihat di Brachidius di MHW, datanya lebih lengkap lagi gitu, makin rame lagi datanya gitu. Nah, kita buat bergampangnya kita ambil dari ini dulu. Contohnya, Paralyze. Initial number-nya itu 200, increase-nya 100, maksimumnya 600, timenya 10 second, reduction-nya min 5 detik atau min 10 detik. Nah, artinya begitu monster itu spawn di dalam map, dia akan punya modal tuh ini nih, Paralyze-nya ini 200, batasnya, threshold-nya gitu. Apa itu 200? Yaitu nilai yang kita kasih ke dia sampai dia menjelang Paralyze-nya aktif. Makanya kalau kalian pakai LBG, butuh berapa kali tembakan, baru bisa mencapai dia Paralyze pertama gitu. Misalnya, Paralyze satu, Paralyze satu itu kan, ini udah aku siapin tab-nya, Paralyze satu itu amunya selalu, maksimumnya tuh bawa 12 piece gitu. Kadang kalau kita nembakin monster tertentu, ada yang dia mungkin baru 4 peluru udah Paralyze. Ada yang 8 peluru udah Paralyze. Itu juga kalau kena gitu. Nah, yang terjadi adalah, setiap monster itu modal ininya beda-beda, dan kekebalannya beda-beda. Kita ambil contoh, senjata ini, yang juga punya motion value-nya ya. Ini contohnya nih, ada yang bikin namanya Jack 95. Dia ngebikin motion value dari semua senjata di MH double cross ya. Jadi, di gengan-gen ultimate, angkanya lumayan sama lah. Atau mungkin sama persis ya. Jadi, kita ambil contohnya, nggak usah dari dual blade, dari LBG aja biar gampang. Ini tadi buat contoh aja. LBG, disini datanya ya, ada status level 1, level 2, ini ammo, ammo, racun, slip, semuanya sama disini. Dia membawa angka 10 plus 25. Ini aku nggak tau persis gimana 10 plus 25. Jadi, misalnya, kita ambil contoh. Dia kan punya 2, anggap aja lah 25 status dia bawa tuh ya. 25 status. Kayaknya 10 damage plus 25 status. 25 status, peluru level 1, Paralyze. Brachidius itu batasnya 200. Nah, artinya, menjelang 200, dibagi 25, berarti dia butuh 8 tembakan menjelang Paralyze-nya aktif. Nah, gitu. Karena dia 25x, 25 Paralyze, dikali, 8 tembakan, dapat 200. Aktif nih, Paralyze pertama. Durasinya 10 detik. Dia tegang, ajar, gitu kan. Abis itu dia sembuh. Begitu dia sembuh, apa yang terjadi? Dia mulai kebal badannya. Alami sekali, kan? Nah, yang terjadi sebenarnya adalah anti-paralyze, apa ya, resistansi Paralyze dalam tubuhnya itu makin-makin meningkat. Increment-nya adalah plus 100 setiap kali dia sudah selesai Paralyze. Artinya, berikutnya, dia punya batas Paralyze itu 200 plus 100. Jadi, menjadi 300. Kalau kita mau tembakin dia buat Paralyze kedua, artinya kita harus bikin peluru Paralyze lagi supaya cukup nyampein 300 Paralyze. Tadi peluru Paralyze level 1 kan 25 ya, dibagi 25. Set. 12 peluru. Nah, artinya 12 tembakan yang berhasil, maka aktiflah Paralyze keduanya. Begitu. Gimana kalau senjatanya Dual Blade atau Long Sword atau yang lain-lain? Ya, hitungannya kayak gini tapi jauh lebih ribet ya. Kalau peluru kan jelas ya, satu peluru udah langsung bawa satu nilai. Maka aku contohin ini aja biar gampang. Begitu juga dengan racun, begitu juga dengan sleep. Begitu juga dengan mounting. Nah, jadi pada saat kita nembakin atau serang, apa, lompat sambil mukul, ada damage lain yang nyala di sana, tapi gak muncul biasanya gitu. Nah, itu. Mounting damage contohnya salah satunya. Atau damage-damage kayak gini nih, abnormal status. Terus, gimana kan dengan blast? Kalau blast disini kan dia batasnya 200 nih. Kemudian damage-nya 100 udah langsung dikasih tau nih. timenya 0 sekund karena blast itu aktif kan. Artinya, kalau kita punya senjata apapun lah misalnya. Kalau LBG kan gak ada blast ya. Anggap aja misalnya 1 kali pukul long sword element blast itu 10 blast damage-nya. Misalnya gitu. Dia punya 200 batasnya. Artinya, 200 dibagi 10 damage. Kalian butuh 20 kali pukul. tak 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 20 kali pukul dia masuk. Mulai nyimpen-nyimpen-nyimpen-nyimpen. Begitu kena dia angkanya 200 langsung jeder. Berapa damage-nya? 100. Gitu. Nah, setelah dia kena blast tubuhnya makin kebal sama blast. 200 plus 100 ini. Batasnya sampai 3000. Berarti berapa kali tuh? 200, 300, 400, 400 sampai 3000. Bedanya karena blast ini kan selalu aktif ya. Beda kayak Poison, Sleep, Paralys yang kalau dibikin dengan cara itu jadi gak adil game yang itu monster gak pernah gerak sepanjang game. Nah, itu contohnya di Monster Hunter gen Ultimate, teman-teman. Kemudian, gimana dengan di MHW? Game yang lebih baru, lebih detil lagi ininya, apa? Mekanismenya. Nah, ini masih sama di Kiraniko juga. Ini mhworld.kiraniko.com Kalian bisa semua monster hunter ada di sini. Kalian tinggal bikin aja Google MH3U misalnya MHP3RD Kiraniko. Langsung ada webnya, kalian mau cari apa aja ada di situ. Nah, ini contohnya. Setiap monster itu entah kenapa di misi-misi tertentu kayak makin keras atau beda dengan di misi desa gitu. Nah, karena ada efek ini. Tuh. Contohnya di Guiding Land atau di ya di Guiding Land deh health-nya ada 18 ribu sekian, attack-nya di kali 11, defense-nya kali 1, part break-nya kali 4, ailment-nya dan lain-lain semuanya. Nah, itu karena modal awal dari monsternya per level dari quest-nya atau tingkat kesulitannya itu tinggal dikali-kali aja berapa gitu. Contohnya nih, Guiding Land kalau ber-4 player nih ya, 4 player di regional level 1 HP-nya jadi 47 ribu sekian, attack-nya masih 11, sekian 11, sekian terus sekali mukul bonyok-bonyok tuh orang. Part break-nya 12 kali artinya dia 12 kali lebih keras menjelang bagian tubuhnya akan pecah. Status ailment-nya 1,4 berarti kalau dia dikasih modal 100 kali 1,4 tuh 100 kali 1,4 artinya dia butuh 140 kalau angkanya 100 ya modal awalnya ya gitu, contohnya gitu kita lihat lagi nih mana modal awalnya tuh ini fisiologinya dia sekarang mulai ngebagi per part tubuh itu ada bagian damage yang akan efektif makanya kalau kalian buka Hunter's Notes di MHW itu ada gambar kepala sayap kaki atau ekor nanti ada merah-merahnya kemudian ada 3 ikon kayak ikon great sword ikon hammer sama ikon peluru bowgun sebenarnya itu bukan berarti kalian pakai great sword hammer sama bowgun efeknya akan begitu artinya itu adalah slash attack proyektil dan balloon attack gitu maksudnya teman-teman sebagai seberapa efektifnya itu adalah diwakili dari angka-angka ini makanya kadang kita mukul tuh ada damage-nya abu-abu kita mukul damage-nya ada kuning kuning tuh bukan critical ya critical itu kalau kita mukul monster dia slash efeknya itu merah itu tandanya critical apa damage critical masuk nah gitu kalau kuning itu efektif damage artinya sekarang kita lihat berapa batas status ailment dari brachidius di mhw nah angkanya mulai ribet nih kan kalian lihat ada panah-panah gini-gini nih contohnya kalau dia dikasih pitfall trap ini ada angka 10 8-6-4-2 duration artinya nih monster setiap kali kita trap sepanjang hunting semakin dia di trap semakin dia cepat keluar dari trap-nya nih pertama di trap kena pitfall pertama dia 10 detik yang kedua 8 yang ketiga 6 pitfall keempat dia cuma 4 detik pitfall kelima cuma 2 detik abis itu langsung keluar artinya dia belajar dari pengalaman itu sih intinya kita lihat kan kok makin lama dia makin makin cuma bentar ya kalau di trap-trap ya gitu nah karena ya itu tadi trap-nya makin gak efektif karena resistansinya meningkat gimana dengan paralisis tadi nih ini sebenarnya angkanya salah di webnya nih tapi dia keluarin ini nih dia keluarin update ya tuh 180 310 440 570 artinya dia bisa 4 kali di ini 4 kali di paralys tapi paralys yang berikutnya kelima ke enam ke tujuh batasnya tetap batas terakhir atau 570 nah seribet apa status paralys di gen 5 karena gini kita kalau bikin senjata kan paralys 120 gitu terus disini paralysnya 180 pertama artinya 2 kali pukul kena langsung paralys enggak enggak gitu teman-teman angka yang ditampilkan di window equipment kita itu sebenarnya bukan angka yang sebenarnya not true damage ya itu non true damage jadi ada penghitungan lain dibalik itu makanya seolah-olah angka kita itu gede attack kita kalau pagi red sword itu bisa sampai 1800 sekian tapi kalau mukul kok damage cuma 500 gitu nah karena itu non true damage ini adalah website namanya faxtralife ini website mirip fandom juga tapi dia juga memuat beberapa detil-detil lain status efek kita akan highlight disini gedein dikit biar kalian bisa lihat kenapa kalau senjata kita angkanya gede tapi kalau mukul efeknya lama baru muncul jadi gini di generasi kelima ini terutama di MHW for instance contohnya jika senjata Anda memperlihatkan 100 efek paralysis the true value nilai sebenarnya adalah cuma sepersepuluh dari apa yang terlihat gitu sehingga kalau kita mukul sebenarnya damage-nya itu yang keluar damage paralysenya itu gak 100 tapi 10 karena udah rumusnya itu cuma sepersepuluh yang dipakai dari angka itu artinya 10%-nya ya kayaknya gitu aku gak tau apakah di semua status element kayak begitu atau enggak mungkin ini cuma paralys unlike elemental weapon status weapon do not don't inflict their effect with every hit artinya udahlah angkanya ini cuma sepersepuluhnya yang true damage terus dia setiap mengukul gak pasti keluar sepuluhnya beda dengan di gen ultimate tadi kan kalau dia hajar gak semua gak semua hit apa semua hit pasti 100% masuk angkanya gitu berisi berisi penuh kalau disini gak ada chance ternyata nih instead there is apa sepertiga chance to apply the status artinya sekitar 33,33% kemungkinan berhasil masuknya angka 10 ini tadi berapa batasnya 180 misalnya anda punya senjata long sword 100 paralys berarti dia butuh berapa kali pukul tuh butuh 18 kali pukul yang berhasil masuk hitnya jadi kalau kalian mukul 18 kali dan kena terus chance nya itu 33,33% buat masukin 10 damage paralys baru monsternya paralys itu makanya di MHW itu monster itu agak gak bisa terlalu di abuse kayak di generasi lama karena generasi lama itu masih lumayan ini ya linear datanya gitu langsung keliatan kalau ini dimasuk gen 5 datanya linear ya artinya itu dia segaris meningkat meningkat terus tetapi di dalam linearnya itu untuk terjadi setiap titiknya itu dikasih chance sehingga dia jadi semakin apa ya dinamis pertarungannya nah sebenarnya yang terjadi begitu kalau kita secara alami melihatnya wah dia makin bangkit dia emosi apapun yang kita serang makin kebal sama badannya jadi secara secara luaran dia itu terlihat jadi alami karena angka-angka ini tapi dibaliknya itu sebenarnya banyak sekali matematika yang terjadi paling terakhir apa ya yang paling kita gampang kalau ratalos kalau dia lagi terbang kita blind terus sering-sering kita flash bomb kok ini monster masih terbang tapi dia cuma kecapean aja di atas tapi gak jatoh contohnya kayak gini pertama kali dihajar dibutain dia 20 detik jatoh yang kedua 16 detik kalau udah 4 kali jatoh dia cuma 8 detik berikutnya dia udah gak bisa lagi gitu kira-kira gimana menarik atau malah pusing atau malah membuat kalian jadi ngerasa oh ternyata monster hunter itu bisa dibahas dari sisi matematikanya ya bentar balikin ke sini dulu gimana teman-teman tulis di komen di bawah apakah kalian tipe nerd yang juga ngebahas angka-angka ini juga kita masih belum ngebahas tentang ini loh menebak damage kita di generasi lama yang gak ada angkanya gila gak tuh oke kalau gitu thank you buat yang nonton yang bertahan sampai sini ini adalah satu dari banyak sekali pembahasan oleh dogstar monster tentang detail-detail dari monster kalau kita kupas sampai ke dalam-dalam anggota tubuhnya ke par-par tubuhnya gitu thank you teman-teman semua ya sampai jumpa di video dan live stream yang berikutnya jangan lupa subscribe jangan lupa join member dan kalau nanti membership kayak yang udah buka silahkan ya buat yang mau beli silahkan beli thank you semuanya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati